Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa memang kenyataannya dalam tatanan kenegaraan kita itu tidak bisa. Kita harapkan. Kadang-kadang kita juga harus manage our expectation terhadap yang namanya seorang presiden. Yang tadi saya bilang itu. Kadang saya sendiri juga suka berharap presiden itu adalah superhero yang bisa melakukan semuanya. Cuma memang kita harus sadari juga dan being realistik bahwa dalam hal ini kan presiden tidak sendirian. Kita punya juga yang namanya rumpun legislatif, kita punya juga rumpun namanya yudikatif. Nah kalau kita bicara masalah penegakan hukum, komitmen presiden itu tetap. Dan presiden sudah melakukan segala yang memang bisa dilakukan dalam ranahnya untuk mendorong penegakan hukum itu sendiri. Presiden selama ini juga nggak pernah akan melakukan apa namanya special treatment atau menghalangi proses apapun juga. Bahkan termasuk menterinya tadi salah satu yang kita bahas kan, Julia Ribatubara. Karena presiden selalu menyerahkan kepada proses hukum yang berlaku gitu. Cuma memang dalam hal ini kan presiden tidak boleh juga ya melakukan intervensi terlalu jauh gitu loh dalam ranah yudikatif itu tadi. Tapi gini kalau jaksa agung itu kan di bawah rumpun pemerintah tetap eksekutif. Seperti saya sudah mengirim surat kepada Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi Dodo untuk memerintahkan jaksa agung kasasi putusan banding jaksa pinangki. Dan sudah dipublikasikan kepada media. Itu sama sekali tidak ada. Ternyata karena jaksa agung juga tidak kasasi. Padahal itu tinggal nyentil aja. Nelpon atau sekedar memberitahu Mbak Dini, Mbak Dini menyampaikan ke jaksa agung untuk kasasi. Kenapa itu tidak dilakukan Mbak Dini? Nah jadi gini mungkin kita itu kan kelamaan hidup ijaman order baru ya Mas. Sehingga mungkin kita ini produk-produk yang masih agak, apa namanya, blunder nih gitu. Memang kan kalau kejaksaan, kepolisian gitu kan, KPK, itu semua masuk judulnya dalam rumpun rana eksekutif. Tapi harus diingat loh, bahwa dalam fungsinya mereka itu adalah aparat penegak hukum. Berarti sebetulnya mereka itu serving the law. Memang mereka di bawah presiden secara administratif, tapi fungsi mereka itu serving the law. Dan pada saat mereka melakukan penyelidikan, penyidikan gitu, itu kan sudah sebenarnya masuk dalam proses rana yudikatif kan. Enggak begitu Mbak Dini. Buktinya waktu itu penangkapan Joko Chandra di Malaysia itu, saya tahu persis itu ada peran Pak Presiden memerintahkan Kapolri. Dan juga eksekusi Pinangki kemarin, ada menteri yang levelnya itu koordinator itu meminta kejaksaan agung untuk melakukan eksekusi. Presiden tentunya pasti bisa memberikan arahan ya Mas ya. Tapi kalau kita balik ke konstitusi gitu, kita bicara masalah kekuasaan hakiman dan ini terkait juga dengan proses pendidikan, penyidikan gitu. Tidak bisa kalau sekarang seperti itu, berarti Presiden akan bisa melakukan intervensi bisa menjadi abuse of power juga dong. Ini sebenarnya harus berimbang juga ya kita dalam melihat. Mbak Dini, tapi konkretnya apakah Anda tahu Presiden sudah memanggil anak buahnya Jaksa Agung soal kasus Joko Chandra dan Pinangki, ini dua kasus yang begitu menyita perhatian publik, apakah sudah minimal dipanggil, ditanya. Seperti halnya sebelumnya itu tadi memerintahkan Joko Chandra ditangkap, sempat mengatakan, Menko Poluka mengatakan Joko Chandra. Joko Chandra mempermalukan dan melecehkan hukum, begitu ya. Dan sekarang ini apakah kemudian juga menilai melecehkan hukum nih? Atau tidak? Saya tidak dalam posisi untuk menyatakan iya atau tidak ya Mbak Nanaya sampai saya hadir di meeting itu gitu kan. Karena kalaupun dipanggil berarti yang hadir adalah Jaksa Agung dan Presiden gitu. Kalau begitu bagaimana kita bisa mengukur kepedulian Presiden ya Mbak Dini? Apa ukurannya? Kalau memang tadi Anda katakan Presiden menyimak berbagai suara, Presiden peduli dengan proses penegakan hukum, ukurannya apa ya? Salah satunya kalau saya lihat yang konkret aja nih ya gitu. Kalau kita lihat salah satu RUU yang akan didorong nih Mbak Nana untuk dibahas di masa sidang berikutnya itu adalah undang-undang kejaksaan. Dan menurut saya ini adalah satu opportunity yang sangat bagus gitu ya untuk masyarakat, teman-teman juga dari ICW, dari Maki gitu ya. Ayo kita kasih masukan. Karena memang kalau kita lihat masih ada lag gitu ya. Dalam arti pertanyaannya. Tidak ada politika, pembagian kekuasaan, tapi kemudian check and balance bagaimana kita punya, saya belum melihat kita punya satu mekanisme yang efektif untuk kita bersama-sama mengawasi dan mengevaluasi ya lembaga judikatif kita. Bagaimana saya ingin lempar ke ICW, Kurnia? Bagaimana Kurnia? Iya saya tambahkan sedikit ya, Presiden itu mempunyai kekuasaan untuk membantu penegakan hukum dengan cara apa Mbak Nana? Dengan cara menghasilkan legislasi yang perlu terhadap penegakan hukum. Hari ini soal pemberantasan korupsi, ada cukup banyak tunggakan legislasi pemerintah, RUU TPKOR, perampasan aset, pembatasan transaksi uang kartal. Tapi apa yang dikerjakan? Disibukkan dengan menggembosi KPK, dengan revisi Undang-Undang KPK. Saya tambahkan satu lagi, November 2019 Presiden Jokowi memberikan gerasi kepada koruptor Anas Makmun, mantan Gubernur Riau. Apa alasannya? Dan hasilnya hari ini sudah terlihat, indeks persepsi korupsi kita anjlok. Dan ini menggambarkan ketiadaan politik hukum pemberantasan korupsi yang clear di tangan Presiden Jokowi. Ketika tadi kita dengarkan staf khusus Presiden bidang hukum Mbak Dini Purwa mengatakan, ini kan ada lembaga-lembaga terpisah nih, ini ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Apa menurut Anda yang memang bisa diharapkan dilakukan oleh Presiden kalau begitu? Kalau tadi alasannya ada independensi peradilan dan sebagainya? Ya, secara administrasi tadi sudah disampaikan Mbak Dini sebenarnya, Kapolri itu di bawah Presiden. Jaksa Agung itu di bawah Presiden. Ketua KPK secara administrasi kerja pemberantasan korupsi di bawah Presiden. Apa faktanya? Kita ambil satu contoh sederhana saja misalnya. Dalam konteks kekinian, omongan Presiden ternyata tidak didengar lagi oleh bawahannya. Dalam konteks tes wawasan kebangsaan. Apakah Firli Bahuri mendengarkan suara Presiden Jokowi? Saya rasa tidak. Justru membangkang yang terlihat. Jadi bagaimana Presiden Jokowi tidak ada lagi pridenya di depan bawahannya. Dan Presiden tidak punya kuasa juga yang semestinya punya kuasa yang sangat besar. Kepala negara, kepala pemerintahan. Tapi sayangnya itu tidak diambil karena kita melihat arah pemerintahan hari ini hanya terfokus pada investasi dan ekonomi. Padahal masalah utama investasi ekonomi adalah kepastian hukum. Lebih spesifik lagi soal pemberantasan korupsi. Gampang aja sederhana, kalau memang ini Jaksa Agung itu dianggap gagal dalam menegakkan keadilan urusan Pinangki, Presiden berhak mencopotnya. Kan begitu tuh. Nah ini yang harus kita gaungkan dalam pengertian Mbak Dini tadi. Apakah kemudian merasa, oh tidak bisa mencat Jaksa Agung? Memang kalau kemudian, sebenarnya kasian ke Jaksa Agung ini prestasinya besar. Kasus jiwa seraya menuntut seumur hidup dan kerugian bisa mengembalikan 18 triliun. Asabri juga begitu, nanti tuntutannya dan kerugiannya. Prestasinya besar semua. Bia Cukai bisa dijadikan kasus korupsi. Besar semua ini. Tapi memang nilai setitik merusak susu sebelangnya ini terjadi. Dan kemudian ini nampak Jaksa Agung tidak proven sehingga layak diganti menurut saya. Dan akan diganti atau tidak kita tunggu nanti malahan gitu. Baik, kita akan kembali. Masih ada waktu untuk membahas ini setelah Pariwara. Tetap di sini, di Mata Najwa. Terima kasih.